Bagaimana Mbak? Ada apa ini? Rangka itu tadi Saya tiba-tiba di WA Arjen minta interview lagi Terus saya tanya Tiba-tiba di WA Arjen saya minta interview lagi Terus saya tanya Bila majikan kemarin bagaimana? Katanya belum konfirmasi Akhirnya tadi kan Mumpung ada bosnya, ayo interview Saya bilang oke mem Terus langsung interview Ternyata cuma minta di Sapa Terus tanya Kamu bisa basah kantor? Sedikit karena saya masih belajar di PT Saya bilang gitu Jawabnya sih Satu rumah ada lima orang Jaga Jaga anak satu tahun Nenek, kakek, sama DT Singsang Terus saya tanya lagi Sama Apa Agentnya Saya bilang Gimana Nanti telpon lagi apa tidak Tadi Majikan masih sibuk Nanti aja tunggu lagi Ya udah saya tunggu sampai sekarang Pak Pawes Belajar dulu di PT juga Sama nunggu rekom ID juga Mbak Yuli Mending Mending sampai persiapan di Indonesia Cepat yang cocok Dan kita ada cepat-cepat berangkat Terus Habis itu gak kerasan Terus Dipulangkan Atau minta pulang Iya gak? Mending sekarang kan Lagian juga masih Masih proses sampean itu masih panjang Kurang lebih satu bulan Iya Untuk bisa Jadi gak usah panik Gak usah panik Masalah majikan Kayak gitu Iya Iya sedikit tadi Agak kaget Mbak Yuli Ya kan pertama ini Nyari majikan Kok dua kali Tiga yang serah Saya Ya tak naikkan Tak turunkan hati saya Ternyata mungkin Belum rejeki Saya tak proses dulu Nanti kalau udah ready semua Insya Allah Kalau majikan minta cepat Saya sudah bisa cepat Yes Dokumen kan harus komplit Iya Insya Allah kan semua Ini masih diproses Nanti nunggu ID Rekom Habis itu saya minta pasporan Sama staff saya Ngejar terus Mbak Yuli nih Karena saya kan juga Numpang proses kan Disitu Terus saya bilang Mas Ya kalau bisa kan Saya udah UJK Katanya udah lulus Terus apalagi yang kurang Buat persyaratan ID Rekom Kan persyaratannya harus ada Jangan saya udah bawa Asensi sendiri Sama majikan sendiri Kan kemarin saya bilang gitu Mbak Yuli Terus dia bilang Oh iya mbak Lupa saya Jangan lupa-lupa Mas saya itu ya juga Cepat pengen dapat Majikan Dan pengen cepat kerja Kalau sama lupa-lupa Saya juga prosesnya Lambat sama Saya gitu Bener Oh saya itu semangat loh Saya disini Saya juga gak Gak bikin Ulah tak bikin masalah Saya juga belajar Saya juga manut Tapi ya mas sendiri Harus tanggung jawab Gimana Enaknya Sama-sama enak Iya mbak Iya mbak Gitu Tapi Emang katanya Anak-anak sih Tapi kan Saya Langsung ke staffnya Kan enak Saya nyusu-nyusu Gitu loh Om Bahasa Jawanya Soalnya yang Proses saman kan Di Indonesia kan Biasa Tawang Indonesia kan Klemot Kayak gitu kan Makanya saman harus Ngejar Kalau dari hongga Gak usah khawatir Yang penting Kalau saman sudah Proses pasporan Sudah ready Sudah ready dokumen Berarti kita siap Proses Oh iya Ini nanti juga Kalau telepon lagi Saya angkat Interview juga Interview Nanti walaupun di PT Saya juga bisa Ejen interview dulu Karena orang PT Kan gak tahu Saya itu Tahunya Saya sudah Ada majikan Gitu kan Gak apa-apa Tenang aja Orang sampe Sampen sudah Dianjil sama saya Itu aman Gak ada masalah Iya Saya percaya Mbak Yuli Gak tahu Saya itu tenang aja Proses saman jenengan Beda sama kemarin Saya itu Kayak ragu Gimana Sekarang Bahkan masuk PT Saya sudah Semakin tenang Oh aku harus bisa Bahasa Jadi kalau ada Majikan yang Tanya kantor Saya itu Tahu Maksudnya Dan bisa Jawab Kayak tadi kan Tanya Kamu bisa Masak atau tidak Gitu loh Saya bilang Sui Siu Saya bilang gitu Oh iya Iya Gitu Sedikit-sedikit Saya sekarang Masih belajar Iya Saya campur Bahasa Inggris Tadi Saya masih I still study Oh iya Oh iya Oh iya Gitu Harganya Sekarang Sekarang saya masih pulang Soalnya suratnya kan Kurang kemarin Katanya Surat nikah Cuma foto kopi Ya saya bawa foto kopi Ya saya bawa foto kopi Ternyata minta yang asli Semua Bahkan KTP pun Saya diminta Tapi besok saya mau Minta Gimana ya Masa Kesana kemarin Gak bawa KTP asli Gitu loh Mbak Yuli Nanti kalau bisa Kan jaminan lainnya kan Sudah asli Khusus KTP Dan nanti kayak Kemarin Ke Ponorogo Gak bawa KTP asli Cuma bawa KTP Apa KTP Kota kopi Kemarin Saya kan ujiannya Di Ponorogo Oh Di asesor Iya Terus Terus Ponorogonya naik apa Nanti saya Naik mobil Sama Anak tiga Tiga itu Yang dua Ex Hongkong Yang satu Non Umur 40 Katanya juga Lewat Mbak Yuli Juga kok Saya tanya Lewat Pak Sandro Iya Dari Indra Mayu ya Saya Dari Ngawi Oh Ngawi ya Iya Nekat ya Umur petang puluh Iya Tapi ya Apa Soal Belajarnya Ya sama aja sih Tapi kalau Saya Nyira 40 Juga naik Oh tiga minggu Di PT Kemarin Waktu ujian Juga bisa Nyaut Walaupun sedikit-sedikit Gitu Langsung nyambung Tapi ya Langsung nyambung Cuman Rada angel Gitu Ya namanya 40 kan Rada angel Gitu Ketutup Ketutup Yang ketiga Ex itu tadi Yang dua kan Ex Hongkong Terus yang satu Saya Saya ditanyanya Campur bahasa Inggris Terus tanggap Semua bisa Gitu Lancar Gitu Yang ujian Sama saya Itu Oh sekarang Mbak Yuli Datang di PT Hari Selasa Saya belum belajar Kan itu Selasa sore Kan saya ngepe Selasa sore Saya cuma dibilang Kamu mau istirahat Apa langsung belajar Ya saya ingin langsung belajar Soalnya kan perjalanan Juga gak jauh Saya juga Pengen cepat Belajar Saya cepat istirahat Nanti Oh iya Terus kemarinnya Juga gitu Belajar itu Kayak di rumah Gak kayak PT-PT besar Itu loh Mbak Yuli Harus dituntut Kamu harus cepat hafal Gini Enggak Santai Iya praktek Loyanka itu ya Tiga hari itu Praktek Loyanka Ajar saya Inisiatif Saya tuh maunya Yang bisa Kayak bersih-bersih Toilet itu gimana Kan saya lupa-lupa ingat Sudah 13 tahun yang lalu Terus jaga anak itu gimana Mandiin bayi itu gimana Oh iya Mbak Lupa saya Loh Gimana tuh Besok saya tuh ujian Terus ada bed covernya Itu gimana Terus nanti saya Kalau ditanya Bagaimana Saya tuh non loh Di sini Saya non Hongkong Oh iya iya Jadi apa ya Yang mau Sampai guru Itu saya Yang semoyok-moyok Mbak Yuli Mbak Aku Sampai bilang gitu Aku tuh pengen Bisa Aku tuh pengen Dan lancar Proses Nanti kalau saya Ditelepon urgent Tanya kamu Sudah biasa apa Loh bisa Tapi 13 tahun yang lalu Kan ya gak enak Itu kan lupa-lupa ingat Bahkan masa pun itu Saya gak dibelajari Namun Itu loh Youtube Kok lihat Youtube Paling gak kan saya diberitahu Eh gini Cara masa Sama nerangkan aja lah Guru saya Cuma ingin dengar Nanti tak Perkiraan sendiri Di kepalaku Saya bilang gitu Jadi ya guru ini Guru ini setengah Risih mungkin Mbak Yuli Sama saya Karena ini Jadi Nanti 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 Santai aja Emang Nuntutnya Disitu Nuntut ilmu Lama-lama Di PT Kan saya Juga Gak Mau Yang Yang cepat Bisa Kalau yang lainnya Tuh gak Berani Mbak Yuli Jadi Santai Ikut Satu hari Hafalan Angka Satu sampai Sepuluh Ya sudah Itu aja Sampai Satu sampai Sepuluh Bisa Bisa Hari Juga Alhamdulillah Kan kemarin Langsung Ditanyain Semuanya Uang Nilai uang Kalau nilai uang Belum 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 Kapan-kapan Belajar sama saya Baru Iya Baru kemarin Saya dikasih buku Itu pun Saya tuh Ngoyok Mbak Yuli Nah saya Apasen tak Belajari Mau ditulis Pun jenengan Gak kasih tulisan Terus Apa Jaga Loyankah Dari kemarin Jaga Loyankah Aja prakteknya Ya saya Tahu Itu jaga Loyankah Saya juga Belum tahu Tapi paling tidak Ini loh Bahannya Yang saya Pelajari Mana Oh iya Mbak Lupa Tetap Lupa 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 Ini kok Cerenes banget Sini Aku gitu Sampai Mbak Yuli Ya harus Nuh Gak Dibidik Gitu Loh Mbak Yuli Karena Aku Pengennya Eh Kamu harus Hafalan Ini Selapa Belapa Lembar Kan Saya ada PR Saat Nanti Malam Saya Hafalan Ini Besok Ditanyain Ini Berarti Saya Berlalu Saya Belajarnya Kadang Saya Belajar Sendiri Ngerangkai Kata Dikasih Tau Lapar Aku Dungu Kalau Haus Itu Ya sudah Gitu Tapi Saya Sendiri Haus Apa Saya Mau Minum Itu Kalau Haus Itu Ken Ho Itu Haus Oh Ken Ho Ya Kalau Saya Saya Mau Minum Air Gitu Gitu Tapi Kalau Haus Ken Ho Ngo Ho Ken Ho Saya Sangat Haus Kayak Gitu Saya Sangat Haus Ngo Yu Yam Soy Saya Mau Minum Air Gitu Masih Pau Wanjang Mbak Yuli Kalau Dibandingkan Guru Saya Yang Dulu Itu Kayaknya Guru Dulu Itu Kamu Harus Bisa Terlalu Santai Berhitung Pun Disitu Empat Bulan Berhitung Satu Sampai Dua Ratus Banyak Yang Salah Empat Bulan Disitu Apalagi Saya Masih Dua Hari Gitu Saya Disitu Belajarnya Sudah Apa Sampai Mana Belajarnya Hari Tanggal Terus Atas Bawah Terus Sama Itu Utara Selatan Terus Sama Buah Ada sedikit Buah Kayak Apa itu Daichi Anggur Satu Dua Terus Sayuran Lam Lam Kua Lam Kua Labu Lopak Loba Itu Ya Dikit Dikit Gitu Oh Itu Saya Pun Cari Cari Inisiatif Sendiri Anak Ngomong Saya Tulis Anak Ngomong Saya Tulis Belum Dikasih Buku Baru Kemarin Saya Mau pulang Dikasih Kalau Jam Belum Juga Jam Belum Ya Cuman Kemarin Ada Anak Yang Dikasih Pertanyaan Jam Tujuh Itu Jam Tujuh Apa Jam Tujuh Tepat Jam Tujuh Siang Jam Tujuh Tepat Tujuh 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 Pagi Iya Tujuh Tujuh Itu Tujuh 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 Adanya Pagi Sama Malem Ya Iya Tapi Veng Itu Pun Saya Tahunya Dari Anak Hafalan Itu Bukan Veng Veng Kalau Jam Tujuh Tepat Iku Cat Tim Cung Jam Itu Tim Waktu Itu Tim Kalau Jam Enam Ya Loh Tim Cung Kalau Jam Lima Tim Cung Kalau Lebih Tiga Puluh Pun Atau Lebih Lima Pun Kocong Sab Tim Pun Sab Sab Tim Pun Berarti 10 30 Sab Tim Pun 10 30 Kalau 9 30 Berarti Kau Tim Pun Tinggal Pagi Apa Malem Kalau Pagi Cidau Cok Kau Tim Pun Gitu Kalau Malem Kalau Malem Yeman 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 Kau Tim Pun Tentu Huy Itu Boleh Tentu Boleh Tentu Boleh Tentu Tanya Sama Saya Kalau Ingin Belajar Apa Sama 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 Tanya Sama Saya Nanti Kalau Pas Saya Longger Telefon Sama Pengen Belajarnya Dimana Contoh Sayuran Sayuran Kayak Kayak Gitu Kan Ya Mungkin Sayuran Kacang Panjang Itu Apa Kayak Gitu Kan Tau Kok Kayak Gitu Macam Macam Sayuran Kalau Kalau Sawi Ya Khoisam Kalau Sawi Putih Ya Pak Khoi Kalau Sawi Ya Aku Gini Loh Mbak Yuli Mau W.A Kan Jenengan Gih Repot Terus Nanti Ganggu Kok Enggak Tapi Kan Bisa Ini W.A Kan Waktu Sehabis Belajar Malam Itu Loh Kalau Malam Belajar Sendiri Nah Itu Mau Tanya Ke Teman Teman Pun Gak Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Kebanyakan Kan Non Disitu Dan Masih Satu Bulan Dua Bulan Terus Cara Belajarnya Sesantai Itu Sampai Ada Zoom Zoom Install Zoom Nanti Tak Install Nanti Sampai Install Aplikasi Zoom Biasanya Zoom Bersama Belajar Bersama Bahasa Kantonis Nanti Sampai Install Nanti Sampai Ikut Belajar Biasanya Malam Waktu Teman Teman Isirahat Hongkong Sekitar Jam 10 Indonesia Sekitar Jam 9 Itu Nanti Dipandu Sama Mbok Diana Mbok Diana Yang Akan Untuk Jadi Moderator Untuk Belajar Bahasa Kantonis Jadi Kayak Warna Terus Sayuran Atau Sampai Ingin Tanya Apa Itu Kan Nyampe Dua Jam Nanti Belajar Online Bareng Bareng Nanti Bisa Belajar Bareng Bareng Iya Yang Penting Ada Wifi Kuat Kayak Gitu Nyambung Kalau Wifi Di Asrama Setengah 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 Sharing Kadang Nyambung Kadang Tidak Kadang Nyambung Kadang Tidak Tidak Oh Ya Pokoknya Nyambung Aja dululah Besok Bisa Belajar Bareng Jadi Sampai Catet Pengen Belajari Oke Kalau Saran Saya Pemula Itu Yang Sampai Dasar Dasarnya Yang Sampai Harus Tahu Itu Jam Satu Dua Uang Mata Uang Karena Kan Kita Belanja Kan Jadi Kita Harus Tahu Mata Uang Terus Jadi Mulai dari Satu Hoci Dua Hoci Satu Dollar Dua Dollar Lima Dollar Tiga Dollar Sepuluh Dollar Dua Puluh Dollar Lima Dollar Seratus Lima Ratus Ribu Sampai Gaji Kita 4730 Kayak Gitu Itu Kita Harus Tahu Dasar Dasarnya Gitu Terus Habis Itu Masalah Kayak Perabot Dapur Bumbu Bumbu Dapur Kecap Asing Saus Siram Gula Garam Itu Sampai Juga Harus Tahu Karena Kan Itu Dasar Terus Habis Itu Masalah Nyuci Baju Yang Berwarna Dan Yang Hitam Itu Kan Harus Dipisah Biar Enggak Warnanya Pudar Gitu Kan Itu Jadi Kan Belajarnya Dalam Bentuk Bahasa Kantonis Itu Kan Dasar Kalau Lainnya Kan Nanti Bisa Berjalannya Waktu Gitu Makanya Mumpung Masih Ada Kesempatan Sampai Harus Mengejar Ingin Bisanya Dimana Sampai Tanya Juga Nanti Boleh Pengen Dimana Apa Yang Mungkin Harus Berarti Ambil Dasar Dasarnya Itu Aja Duru Mbak Yuli Ya Dasar Dasar Dapur Pasti Harus Penting Tau Karena Itu Kan Kebutuhan Setiap Hari Hari Sotil Sayur Sayur Wok 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 Sotil Wok Wok Dikit Mbak Yuli Kemarin Itu Kan Ya Tau Ini Anak Anak Hafalan Itu Tak Denger Nen Terus Aku Taka Artinya Apa Mbak Nek Wok Wajan Oh Iya Jadi Bukunya Anak Anak Itu Nek Malam Pada Ditaruh Istirahat HP Itu Aku Tak Pinjem Buku Nek Tak Baca Dikit Dikit Terus Kemarin Sudah Dikasih Buku Terus Ini Masih Pulang Nanti Hafalan Dikit Dikit Lagi Kan Ini Saya Di Rumah Mas Yan Nanti Kalau Pula Usahakan Nanti Kan Sampai Paling Tidak Dua Minggu Lagi Selesai Semuanya Nanti Kalau Aku Pulang Bisa Belajar Di Tempat Saya Sama Saya Gitu Kan Aku Ada Beberapa Yang Mungkin Niat Kepengen Ke Hongkong Jadi Diteren Yang Dulu Masalah Bahasa Kalau Dia Sanggup Mampu Mau Belajar Otomatis Kan Sanggup Nggak Untuk Belajar Kalau Sanggup Mau Belajar Otomatis Niat Mbak Belum Belum Belajar Nggak Mampu Berarti Sudah Nggak Niat Karena Memang Kita Di Hongkong Hongkong Itu Harus Bener Dituntut Bahasa Cantonese Gitu Gak Harus Pinter Yang Penting Dasar Dasarnya Paham Tahu Itu Kan Keuntungan Kita Kalau Udah Nyampe Hongkong Supaya Tidak Susah Kita Sendiri Biar Nggak Susah Karena Adaptasinya Sama Orang Hongkong Kayak Gitu Iya Nggak Jadi Prosesnya Sampai Kalau Kita Udah Tenang Tinggal Proses Saja Terus Sampai Nanti Fokus Belajar Ke rumah Saya Untuk Belajar Gitu Kan Apa Itu Nggak Apa Saya Ngejar Terus Sama Staff Ya Harus Dikejar Orang Sampai Niat Mergawi Kok Niat Kerja Ya Harus Yang lainnya Tuh Empat Bulan Belum Aidi Lekom Pak Yuli Harus Dikejar Aja Pak KPM Jika Cepet Nanti Cepet Nong Soalnya Lemot Indonesia Harus Menyebut Bulan Saya Nggak Salah Ngejar Terus Saya Saya Kan Kemarin Tulang Gini Mbak Sama Neku Tundang Iso Bahasa Lu Iya Saya Neku Mau Belajar Bahasa Bu Saya Buat Apa Kesini Neku Ya Sama Saya Sama Ikut Ujian Iya Bu Saya Siap Tenan Iya Insya Allah Saya Siap Kalau Bisa Kamu Tete Di PT Aja Biar Rame PT Ini Malah Disuruh Fokus Gerak Jalan Mbak Yuli Saya Juga Bingung Tenggak Di PT Buat Gerak Jalan Tanggal 12 Nanti Dan Gak Fokus Belajar Terus Aku Suka Ikut Ikut Gitu Nggak Pokoknya Sampai Ngejar Aku Secepatnya Untuk Dibikinin ID Rekom Dan Pasporan Soalnya Ajanku Ngejar Untuk Proses Gitu Sampai Bilang Gitu Gerak Jalan It's Okay Itu Memang Kegiatan Gitu Kan Tapi Paling Tidak Proses Saya Terjalan Gitu Saya Juga Gitu Enggak Apa Gurunya Fokus Nya Gerak Jalan Anak Tiap Hari Nggak Diajar Disuruh Latihan Gerak Apa Terus Sementara Malam Sudah Nggak Ada Belajaran Belajar Sendiri Sendiri Kalau Satu Tersesat Kan Tersesat Semua Mbak Yuli Nggak Ada Yang Benerin Nanti Saya Sering Tanya 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 Tentang Bahasa Itu Mbak Yuli Boleh Pokoknya Kan Saman WA Saja Kalau Saya Nanti WA Berarti Saya Masih Agak Sibuk Kayak Gitu Kan Saya Mbak Mungkin Pagi Pagi Baru Bisa Balas Telepon Atau Malam Kalau Malam Aku Kadang Sekitar Jam 11 Hongkong Sekitar Jam Setengah Sepuluh Indonesia Baru Agak Free Gitu Kan Itu Gak Ada Masalah Saman WA Aja Kalau Saya Nggak Balas Atau Tolak Respon Berarti Kan Konsen Belum Kesampean Gitu Iya Tadi kan Saya Makanya Telepon Masih Sibuk Saya Kebelakang Dulu Bentar Terus Telfon Niko Hau Saya Live Tadi Soalnya Iya Saya Belum Lihat Live Telfon Ini hari Masih Sibuk Iya Ibu Sambah Ibu Sambah Anak 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 Juga Nyiapin Berkas Yang Kurang Sama Yang Buat Besok Itu Mau Kepete Kebutuhannya Pokoknya Kalau Anak Tidur Pokoknya Sampain Harus Selalu Berjuang Semangat Jangan Putus Asa Kalau Sampai Hongkong Pokoknya Nyambut Baik Adaptasi Harus Bisa Jangan Nenja Jangan Nelus Oke Belajar Bila Iya Iya Terima Terima Kasih Selamat Malam Bye 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 Mbak Yuli Oke Teman Teman Nah Ini Ex Singapura Tapi Mbaknya Masih Mau Tepos Liro Mau Belajar Karena Karena Ini Hongkong Jadi Mau Enggak Mau Walaupun Kita Sudah Bahasa Inggris Jadi Kita Harus Tetap Belajar Bahasa Kantonis Mbaknya Ini Manut Ya Dari Segi Bahasa Manut Mau Belajar Baik Gitu Jadi Mudah Mudahan Mbaknya Bisa Prosesnya Lancar Dapat Majikan Cocok Sampai Ke Hongkong Dan Bisa Menikmati Jin Hongkong Yang Sangat Menghiurkan Zuan Sangat Sudah Mendengarkan Dan See you The Next Video Bye Bye